Halo Virgo, ini adalah general reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Pesan semesta dan kabar baik untuk Anda untuk beberapa waktu ke depan. Dan baiklah, mari kita mulai. Anda bisa kombinasikan pula bacaan ini dengan bacaan mingguan, love life, dan reciti Anda. Di, ya Anda bisa melihatnya di channel, oke. Ada playlist tersendiri. King of Summer, romantic partner you can trust. Ada orang, Anda akan bertemu dengan seseorang yang bisa Anda percaya untuk berbicara dari hati ke hati, untuk berkomunikasi, melakukan komunikasi untuk apapun itu. Dia bisa Anda percaya, baik masukannya, baik menjaga kerahasiaan, mungkin semacam itu. Oke, baiklah. Seven of Autumn, jangan khawatir, bersabarlah sejenak. Saya rasa, hanya itu yang saya tangkap di sesi ini untuk Anda untuk Seven of Autumn. Two of Winter. Bisa juga di sini, bersabarlah sejenak, karena sedang itu, sedang berproses. Ya. Baiklah, Two of Winter. So, beberapa yang Anda mungkin berada dalam pilihan di sini. Pilih yang memang tepat untuk Anda, sesuai untuk Anda. Ya, yang terbaik untuk Anda. Oke. Mungkin di sini, beberapa yang Anda berada dalam pilihan jika Anda memilih yang sesuai untuk Anda, tapi menyakiti orang lain. So, apa ya? Mungkin Anda bisa memberikan pengertian kepada orang lain tersebut? Contoh. Mungkin ini berhubungan dengan pilihan orang tua Anda. Anda ingin mengambil A, orang tua Anda menyuruh Anda mengambil B. Ya, mungkin Anda bisa memberikan pengertian kepada orang tua Anda, supaya membuat mereka mengerti bahwa Anda lebih baik berada di A daripada berada di pilihan mereka. Apakah semacam itu? Itu yang mungkin saya maksudkan, jika Anda memilih A, maka akan menyakiti yang lainnya. Memilih untuk Anda menyakiti yang lainnya. Buat bagaimanapun, yang menjalani adalah Anda. Dan of spring, ask for help from other. Mintalah bantuan dari orang lain. Tangan kanankah? Semacam itu. Dan, ya, ini pesan untuk Anda. Kabar baiknya mungkin jika Anda mencari, Anda akan mendapatkan orang yang kita baca di sini. Oke, bisa menolong Anda. Anda bisa percaya, semacam itu. Dan untuk mungkin pesan lainnya adalah jangan terlalu keras pada diri Anda. Jika lelah, maka istirahatlah. The world. Beberapa dari Anda, dan atau semoga banyak dari Anda akan bertemu sampai pada goal Anda. Ya, congratulations. But, jangan berhenti sampai di sana. Tetap lakukan yang terbaik, karena hidup ini tetap berjalan. Oke? Baiklah. Tree of autumn dan ego. So, di sini saya rasa, semakin kembangkan diri Anda. Oke? Hindarkan rasa puas diri. Kombinasi dari kartu ini, saya menangkap itu. Oke? Dan, untuk mungkin pesan lainnya, di sini adalah, mengalah jika memang perlu mengalah. Mungkin, beberapa orang Anda berada dalam hubungan yang tidak baik. Hubungan tentang apapun. Dan, masing-masing mungkin sama-sama memegang prinsip masing-masing. Memegang ego masing-masing. Maka, tidak akan ada titik temu. Maka, perlu mungkin seseorang di sini menjadi lebih fleksibel. Dan, berhubung ini adalah, tentang Anda, walau bisa vice versa. Mungkin Anda yang diharapkan untuk menjadi fleksibel di sini, kah? Tidak menggenggam ego Anda, tidak terikat pada ego Anda. Ya, virgo di sini tampaknya mungkin beberapa Anda seorang yang perfeksionis. Maka, jika tidak sesuai dengan Anda, maka Anda benar-benar tidak akan menerimanya. Maka, perlu menjadi fleksibel. Itu salah satu contoh kasusnya. Oke? Dan, harap disesuaikan sendiri. Selain itu adalah, semakin kembangkan diri Anda, semakin kembangkan bakat Anda, apakah semacam itu. Tidak berhenti belajar, masukkan lainnya untuk Anda. Oke? Dan, ya, two of autumn. Di sini, enjoy dengan apa yang Anda hadapi, yang ada di hadapan Anda saat ini. Cari bantuan jika Anda membutuhkannya, dan, hadapi, jika memang itu perlu dihadapi, istirahatlah jika memang Anda perlu istirahat. Dan, harap disesuaikan sendiri, diluaskan sendiri apa yang mungkin saya sampaikan. pula di sini, two of autumn adalah menjadi fleksibel. Oke? Two of pentacle, dua coin. Semacam itu jika Anda mungkin lebih familiar dengan gambar yang lainnya. Oke? Dan, ya, itu adalah sebuah keseimbangan, saya juga mengatakan tentang manajemen. manajemen di sini banyak, manajemen keuangan, manajemen diri sendiri, manajemen hati, manajemen emosi, mungkin juga merupakan pesan untuk Anda. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. Terima kasih. 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 Terima kasih.